Halo teman-teman, welcome back to my channel Welcome, Ripple.com Kembali kita akan mereview lagi sebuah produk ya Ini adalah spekler Niko GL8 ukuran 8 inci Karena sebelumnya sudah kita review teman-teman ya Sudah kita review ukuran 10 inci dan 12 inci Dan setelah ini kita akan review lagi yang 6 inci Dengan merek yang berbeda Nanti ada Advan sama Niko teman-teman Yang mana kedua produk ini sama-sama Brand legal atau brand produk Indonesia S&E, berlabel S&E teman-teman ya Pokoknya simak terus yang baru mempunyai di channel BK Berpado Boleh langsung tekan tombol subscribe Aktifkan loncengnya juga supaya kita lebih semangat lagi berkarya Oke teman-teman, ini adalah suboper car speaker ya Tapi ini juga umumnya atau sangat sering digunakan pada listrik Karena suaranya yang kuat dan harga yang terjangkau Dan juga kualitas yang super awet Karena model ini ada teman saya yang memiliki Dan usia sekarang sudah 8 tahun Masih awet teman-teman Dan ini mereknya Niko teman-teman Maximum Bass Everwear Bluetooth Karaoke Sudah ada tulisan disini Dan berhardiaming Ini ada tulisan berhardiaming Wopper car speaker GL8 8 inci Dan 85 watt Untuk teman-teman yang mau melihat Review yang 10 inci dan 12 inci Bisa check video kita sebelumnya ya Di belakang berpado Oke teman-teman, sebelum kita buka Kita akan baca dulu spesifikasi yang terdapat pada kotaknya ini Apa aja kelebihannya Ataupun kekurangannya juga Karena kita mereview bukan mengendorse Kita akan sebutkan aja ya Kekurangan dan kembihan Dan akan kita bandingkan pada speaker sebelumnya Yang telah kita review Tepatnya yang lebih besar dari ini Ukuran 10 inci sama 12 inci Oke teman-teman Yang tertulis di kotaknya Disini ada spesifikasi ya Langsung kita tegakkan sedikit Oke Ini teman-teman Spesifikasi 474 x 244 x 247 mm Ukuran kemasan 495 x 255 x 267 mm Berat bersih 3,7 kg Berat kotor sama kotak sama isinya 4,5 kg Frekuensi 30Hz sampai 18KHz RMS 85W Power supply AC 20V DC 21V Ini PRNR Superindang No Postel Dan ini adalah produk SNI Dimana teman-teman bisa cek label Di depan ini Ini SNI ya SNI teman-teman Standar Nasional Indonesia Oke Langsung aja kita bukai Kita lihat tampilan visual Dan kita review bodinya dulu Sebelum kita tes Kesuaranya nanti Pokoknya Kakak-kakak teman-teman Yang baru berkabung Di belka berpado Langsung tekan tombol subscribe Aktifkan lonceng Dan di like juga ya Supaya kita lebih semangat berkarya Terima kasih Oke teman-teman Ini adalah tampilan Pertama Ketika teman-teman Membuka kotaknya Dimana terlihat Speckernya masih terbungkus Dengan plastik Dan ada Charger Bukan charger teman-teman Ini karena Dia langsung ke Street ya Jadi gak main charge Kita lihat dulu Teman-teman Kita buka Sibannya ya Oke teman-teman Kita taruh Di atas ini dulu Supaya lebih detail Lebih Real Oke ini Biar lebih detail Kita keluarkan aja Dulu teman-teman Kita review Pokoknya ya Karena ini Konten review Apa aja yang kita dapat Dan Apa aja Spesifikasi Bagaimana Kualitas produk Bagaimana Kita coba Cek semua disini Oke plastik Sudah kosong Sudah tidak ada lagi Isi Dan disini Ada satu piece Mic Kabel Bonusnya Teman-teman Karena ini Langsung ada Jadi ini free Teman-teman Gak perlu beli lagi Sudah ada langsung Mic Kabel Satu pieces Untuk karaoke Bisa Dan ini bisa teman-teman Colok nanti Ke speaker Langsung Ini ke mic Ini ada kabel Untuk ke listrik Ataupun ke AC Ke arus searah Dan ini untuk di DC Untuk di AQ Ataupun Di langsung Strok ke mobil Bisa Nanti ada Jacknya Dan teman-teman Bisa langsung Sambung ke Mobilnya Dan ini Ada remote Kontrolnya Satu pieces Teman-teman Oke sepertinya Habis Kita langsung Singkirin Sepertinya teman-teman Sudah paham ya Karena Kalau sudah nonton Dari awal Di video-video Kita yang lama Teman-teman Mungkin Sudah apa ya Bagaimana Ciri khas kita Oke teman-teman Kita buka Langsung kita angkat dulu Sebeker ini Karena kita menggunakan Satu HP Jadi kita skip Dua teman-teman Dan ini adalah Tampilan speakernya Teman-teman Langsung Saya lepaskan ya Di plastik Sudah gak ada lagi Dan disini Terdapat Kartu garansi Untuk Pembeliannya Teman-teman Dan juga ada Masa jaminan Di baliknya Juga ada Tutorial penggunaan Cara pengoperasiannya Oke Simple Dan Ini adalah Speker Niko GL8 Ukuran Subwoofer 8 inci Dimana Bagian belakang Kita coba Review dulu Teman-teman ya Kita review Bagian belakang Speker Niko GL8 Sekali lagi Tipenya Niko GL8 Ukuran 8 inci Disini Terdapat Satu piece Teman-teman Tahu ini Apa ini Tribelnya Teman-teman Disini Mana Ini Langsung Tertanam Ataupun Tidak bisa Dicopot Kalaupun Dicopot Ini Bisa juga Tapi Jangan Dicopot Teman-teman Ini Saya Mau Dicopot Ini Agak Keras Saya Takut Patah Ini Abelnya Langsung Tersusun Rapi Bisa Teman-teman Lihat Langsung Ke belakang Sini Dan Dibaut Disini Jadi Dibuka Teman-teman Karena Ini Ada Segal Teman-teman Bisa Lihat Kalau Barang Resmi Barang Ori Itu Bersegal Dan Segal Itu Ada Logo Pokoknya Kalau Teman-teman Sudah Membuka Dia Bakal Tahu Bahwa Ini Sudah Diservis Dan Ini Kabel Tribel Langsung Ke belakang Mungkin Yang Ke Sini Dulu Ke Jack Tribel Yang Tentunya Teman-teman Jangan Dibuka Ini Hanya Kita Seperti Yang Ada Yang Nanya Kemarin Bisa Disambung Ke Specker Lain Gak Gitu Kita Kurang Mengajurkan Kalau Yang Main Seperti Itu Tapi Ini Yang Persi Original Niko GL8 Inci Dimana Ini Adalah Untuk Volume Untuk Tribel Untuk Bass Untuk DC 12V DC 24V Dia Support Ke Aki Motor Dan Aki Mobil Dimana Ini Kabel Bonus Dari Ini Nah Ini Lobang Ini Bisa Teman Teman Langsung Colok Ke DC 12V 24V Dan Disini Bisa Play disk Dan Memory Bisa Jek 21 Untuk Teman Teman Colok Ke TV Ini Ada Lobang Mic Lobang Mic Tentunya Teman Teman Bisa Langsung Colok Untuk Berkaroke Bersukarya Dan Berdendang Dan Disini Bisa Juga Ini Anten Radio Yang Tertanam Jadi Anten Radio Ini Teman Teman Bisa Sambung Lagi Ke Kabel Lain Supaya Frekuensi Suara Lebih Bersih Dan Halus Karena Biasanya Kalau Radio Itu Kalau Kotor Ya Keresek Dan Disini Tombol Mic Volumenya Berbeda Sendiri Jadi Tidak Gabung Dengan Tombol Utama Tombol Mic Nggak Bergabung Dengan Tombol Utama Tapi Berbeda Sendiri Jadi Untuk Pengaturan Mic Teman Teman Bisa Setel Sendiri Mau Suaranya Kecil Ataupun Besar Sesuai Sama Lagu Apa Tidak Itu Bisa Teman Teman Atur Sendiri Dan Disini Adalah Tombol Yang Teman 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 Pencet Yang Kalau Ini Main Putar Ya Ini Teman Teman Main Pencet Dimana Sebelah Kiri Tombol Untuk Mengurangkan Volume Ketika Menggunakan Playlist Dan Memory Untuk Menekan Lagu Sebelumnya Ketika Teman Menggunakan Playlist Dan Memory Dan Tombol Tengah Ada Tombol Pause Ketika Teman Menggunakan Playlist Dan Memory Dan Kalau Ditekan Dia Ganti Mode Tekan Dua Kali Dia Akan Mencari Sinyal Radio Sebelah Kanan Ada Tombol Next Kalau Ditekan Akan Memperkeras Suara Lagu Ketika Teman Teman Menggunakan Playlist Dan Memory Dan Ini Ada Tempat Nyorok AC Untuk Clistric 110 Sampai 220 Volt Ini Ada Tombol Power Oke Teman Teman Sepertinya Bagian Belakang Sudah Kita Review Dan Tidak Ada Lumayan Ya Karena Fiturnya Sudah Lumayan Lengkap Jadi Tidak Sama Sama Seperti Yang 10 Sama Seperti 12 Inci Kemarin Tapi Beda Bedanya Ukuran Wopernya Ini Juga Sama Pembuangan Angin Pas Ini Sama Juga Ukurannya Kayak Gini Juga Tapi Lebih Besar Bagian Depan Kita Coba Cek Juga Enggak Enggap Ini Bagian Depannya Teman Teman Dimana Kalau Yang 12 Inci Kan Dia Kawat Besi Tapi Ini Plastik Tapi Bagus Juga Oke Langsung Kita Coba Test Suara Oke Teman Welcome Back Ini 8 Incinya Sudah Disini Sudah Berpindah Tempat Dimana Sudah Kita Colokkan Dengan Kabel Ini Kabel Kisriknya Sudah Kita Sambung Dan Langsung Kita Akan Coba Test Hidupkan Dan Mendengarkan Dentuman Suaranya Teman Teman Langsung Ada Yang Berkabung Di Channel Bell Kamer Beruntukkan Tombol Like Comment Share Subscribe Teman Teman Oke Supaya Kita Sama Rebar Karyal Karena Channel Ini Masih Sangat Kecil Dan Sangat Membutuh Bantuan Teman Teman Untuk Memperkuat Ataupun Memberi Semangat Dengan Cara Menekan Tombol Like Comment Share And Subscribe Pada Channel Bell Kamer Baldo Oke Ini Teman Teman Sudah Kita Sambung Atau Sudah Kita Colok 8 Ukuran 8 Inci Langsung Kita Tekan Tapi Belum Kita On Kan Tapi Sengaja Kita Belum On Kan Karena Kita Akan On Sekarang Lampu Menyalah The Bluetooth Mungkin Teman Tau Alasan Kenapa Saya Balik Dulu Kayak Gini Karena Kalau Posisi Kayak Gini Kita On Kan Sangat Kuat Teman Teman The Bluetooth Itu Akan Pokoknya Kuat Dan Itu Bisa Bikin Kaget Kalau Kita Ada Terkena Serangan Jantung Ya Bahaya Teman Teman Tapi Tidak Apa Ini Sebenarnya Ukuran 8 Inci Kalau Yang 12 Inci Yang Sudah Kita Review Yang 6 Inci Belum Yang 5 Inci Yang 10 Incinya Sudah Jadi 10 Sudah 12 Sudah Yang Ini Yang Berikutnya Nanti Yang 6 Terus Yang 5 Oke Teman Teman Langsung Kita Tes Dulu Yang 8 Ini Bagaimana Suaranya Kalau Yang 12 Sama Yang 10 Itu Bulat Teman Teman Yang 8 Kita Belum Coba Belum Ada Berani Jamin Kalau Belum Ada Yang Nyoba Belum Dicoba Belum Ada Berani Jamin Langsung Kita Coba Bagaimana Teman Gastus Ini Terlepas Pula Kita Colok Sabar Teman Paham Dan Gak Salah Beli Produk Bagaimana Beri Palu Subscribe Teman Teman Subscribe Dulu Gas Oke Teman Teman Sorry Agak Menunggu Karena Kita Lagi Mencari Perangkat Satu Lagi Untuk Kita Sambungkan Untuk Kita Sandingkan Karena Kita Akan Mencoba Mode Bluetooth Saya Takut Terlepas Lagi Dan Lampu Sudah Menyala Teman Sudah Ada Suara Seperti Awal Tadi The Bluetooth Sama Merk Ataupun Sama Tipe Speakernya Jadi Nama Bluetooth L8 Langsung Aja Memasangkan Ataupun Menyandingkan Langsung Aja Pasang Disini Oke Teman Teman Akan Bisa Mendengar Suaranya Itu Bertanda Ataupun Berarti Speakernya Sudah Terhubung Dengan Perangkat Langsung Teman Teman Disini Buka Youtube Kita Langsung Test Suara Dari Speker Ini Di Bagaimana Buka Dulu Channel Bagaimana Bersambung Seperti Gini Dan Disini Ada DJ Remake 2023 TikTok Viral Langsung Aja Teman Teman Putar Gas Suaranya Tipis Dulu Teman Teman Oke Ini Belum Pol Di Handphone Kita Belum Fold Suaranya Tapi Disini Disini Juga Belum Fold Dan Masih Sangat Jauh Ini Baru Seperampat Teman Teman Tapi Suaranya Membuat Saya Kuat Tapi Sebentar Sebelum Kita Langsung Mengegas Suara Teman Teman Bisa Pastikan Ini Adalah Berkedip Teman Teman Lihat Dulu Jadi Saya Mau Bagikan Informasi Sedikit Mengenai Speker Ini Bagaimana Tutorial Mengganti Mode Tapa Remote Jadi Teman Teman Kan Tadi Ada Remote Piece Remote Satu Piece Dimana Kalau Teman Teman Ingin Menggunakan Remote Untuk Ganti Mode Ataupun Mengecilkan Volume Mengenukar Lagu Kan Banyak Fungsinya Tapi Jikalau Jika Remote Tersebut Hilang Ataupun Habis Baterai Belum Sempat Disini Teman Teman Bisa Ganti Mode Melalui Tombol Yang Tersedia Yaitu Tempatnya Di Tengah Iya Ini Ada Tombol Pause Ataupun Tombol Scand Radio Ataupun Tombol Ditekan Sedikit Lama Akan Ganti Mode Langsung Kita Coba Ini Ketika Teman Remote Nggak Tempat Ya Lagi Ke Pepet Bisa Ini Event Ganti Mode Radio Oke Ganti Mode Radio Ini Sekali 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 Dan Ini Mode Lain Ini Untuk Jack 22 Merah Putih Ini Yang Sambung Ke Tele PC Ataupun TV Oke Teman Teman Ini Belkan Ripado Kita Langsung Coba Lagi Dengan Suara Yang Lebih Kuat Lagi Tardi Baru Seperempat Teman Teman Bisa Lihat Garis Ini Menunjukkan Bahwa Masih Sangat Jauh Dimana Masih Berapa Derajat Lagi Untuk Menyentuh Bagian Bawah Plus Ini Langsung Kita Coba Agak Kuat Teman Niko Gl8 Kita Share And Subscribe Lantunya Iya Kita Sambil Harap Adankan Subscribe Dan Sambil Like Di Channel Ini Supaya Kita Lebih Semang Berkarya Fungsinya Dan Langsung Ada Modal Lagi Kita Akan Coba Beli Sebagai Lagi Untuk Di Review Lagi Biar Teman Tidak Salah Pilih Dan Tidak Salah Beli Yang Jelas Yang Jelas Ini Yang Kita Review Produk S Bukan Produk Ilegal Oke Kita Polkan Disini Sudah Pol Wow Bulat Juga Tidak Jauh Beda Seperti Yang Lumayan Jauh Tapi Sesuai Sama Harga Suara Harganya Lumayan Agak Jauh Kita Coba Sedikit Besarkan Belum Terlalu Besar Oke Belum Pol Tapi Suaranya Sudah Nampol Bagaimana Ini Kacau Ya Kita Polkan Ini Ini Ada Batas Puncak Ataupun Test Climax Dari Niko GL8 Batas Puncak Ataupun Maksimal Volume Dari Niko GL8 Tulisannya Terbalik Niko GL8 Ini Ada Batas Maksimal Batas Muta Akhirnya Lumayan Ngebas Kuat Tribelnya Bersih Suaranya Enggak Pecah Iya Suaranya Enggak Pecah Pecah Teman Teman Dan Bass Tidak Bulat Juga Lumayan Dan Tribelnya Juga Nying Mantap Juga Kalau Untuk Teman Teman Yang Ingin Membeli Niko GL8 Ini Langsung Aja Teman Aja Kabelnya Sudah Ada Ada Ming Karolk Sudah Lekat Tinggal Teman Teman Tes Dan Setel Langsung Sambung Ke mobil Ataupun Listrik Bisa Oke Teman Sekian Sekian Dari Sambil Kampere Polis Mungka Berencana Conten Singkat Ini Kita Akan Berjumpa Lagi Di Live Video Di Review Barang Menarik Lain Tentunya Yang Belum Tekan Subscribe Sampai Detik Ini Juga Dileeskan Dimohonkan Untuk Menekan Subscribe Like Comment Dan Share Terima Kasih Semoga Reski Yang Telah Menekan Subscribe Like Ditambahkan Dan Dijauhkan Dari Masalah Masalah Amin Amin Saya Akhiri Wassalamualaikum Wr Wb Wuss